Halo ketemu lagi bersama saya Heliatek kali ini saya ingin mereview penggunaan pompa high pressure sel flownya 3,6 liter per menit pompa 12V ringnya 1,6 ampere sampai 3 ampere oke ini penampakannya kemarin sudah saya unboxing di video saya sebelumnya kali ini saya mau coba mereviewnya penggunaannya seberapa kuat sih tegangannya tembakan airnya ini saya menggunakan adapter cctv disini saya kasih 5 ampere supaya tekanannya lebih kuat 5 ampere sih sejauh ini masih aman saya udah coba pakai tadi untuk nyuci mobil itu tidak panas oh ya mesin ini juga otomatis cut off ya otomatis mati kalau outputnya tertutup kalau outputnya selang ini nya kita tidak tidak buka maka dia otomatis cut off oke ini cara pengasangannya ini selang input selang output untuk selang inputnya saya menggunakan selang 5.16 sebesar ini teman-teman bisa juga menambahkan filter filter disini untuk agak biar kotoran tidak masuk ke ke pompa cuman saya sini saya kebutuhan air di rumah bersih tapi tidak perlu menggunakan filter outputnya saya menggunakan selang nih magic house beli di beli di online shop di bawah 100 ribu harganya ini sepanjang ini ini dia bisa manjang sendiri sampai 15 meter ini kalau airnya tidak ada dia akan pendek dengan sendirinya jika dia isi tekanan tekanan air mesin dihidupkan maka panjangnya bisa sampai 15 meter oke mari kita coba pasang aja disini saya sambung umpanya dengan konektor DC 12 volt yang female tuh kita colokin kita langsung pasang aja untuk pertama penggunaan kita keluarin biasa memang agak pelan nah karena dia nyedot air disana oke mas mungkin bisa ditekan seperti ini oke oke kita biarin saja dulu biar selangnya mau manjang oke kita lihat ya selangnya 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 sama kelamaan selangnya mau manjang sampai 15 meter kita lihat seperti saya bilang sebelumnya disini mesin auto switch off auto cut off jika outputnya tertutup dan akan menyala kembali jika outputnya kita pencet tekanan langsung langsung mesin menang oke ini saya tutup saya tutup nah mesin langsung otomatis mati oke sekarang kita mau coba kekuatan tekanannya kekuatan tekanannya seberapa jauh sih tekanannya sebentar sebentar selang ini saya beli ada beberapa tipe outputnya ada tipe con ada tipe con full miss hit ini yang kuatnya sour flat center kita coba salah satu fungsinya ini yang con seperti ini jika yang miss seperti ini jet to shower flat center nikon seperti air hujan nipul miss oke ini sekalian saya ini ya review selangnya output showernya bukan agak bercampur videonya jadinya sekalian oke ini kita coba ke seberapa jauh sih temakannya kita coba tes oke kita tes yang jet lihat teman-teman lihat teman-teman lihat tekanannya lumayan jauh sesekali untuk nyiram bunga ini ini yang ini kita coba ke kanan-an ini semua itu selamat menikmati disini saya inputnya saya tampung di baskom air seperti itu dari kerang langsung ke baskom ditampung nah dari sini inputnya ke pompa lalu output ke selang output sini kecil ya wadnya nggak begitu gede ngabisin wadnya 5 Ampere adaptornya oke, demikianlah review dari saya recommended lah untuk budget semuanya ini sekitar 300an adaptornya ini 100 lebih oke, ini di under 100 ini saya beli 135 selurangnya ini saya beli 2 meter dan inputnya ini 1 meternya 5000 oke, demikianlah review saya tentang pompa air sel high pressure sel ini mudah-mudahan jadi salah satu referensi teman-teman lah untuk membeli atau bagi yang sedang mencari pompa untuk cuci motor atau mobilnya untuk siram tanaman juga bisa persikan taman juga bisa oke, demikianlah video dari saya jika kalian suka silahkan like, share, dan komen di bawah sampai ketemu di video saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati